Tapi obsesi terbesar kamu apa sih? Kalau kamu tiba-tiba punya wawonang dan punya kuasa menjadi presiden misalnya. Apa yang pertama kamu akan berubah? Gak ada ya kalau gue nih jadi pemimpin di sebuah negara atau di dunia. Saya pasti akan melakukan apa nih yang pertama? Simulasi hidup dan hidup yang berhubungan sih. Itu yang hal pertama. Kenapa? Kenapa? Kamu punya concern tentang green lipsnya memang karena sudah waktunya atau mungkin dirasa Indonesia itu cukup telat. Udah kita ketuk kemana aja. Karena perubahan itu sudah berlangsung mungkin di 20 tahun terakhir misalnya. Gimana nih? Benar teh. Seperti yang kamu bilang, dan kedua, dunia sudah mati. Dan di dunia terakhir, kita juga punya peran yang kuat. Dan aku ngerasa kita tuh juga jadi, apa ya? We are in the center of attention, but we have a role that we can show to the world, to the rest of the world. Bahwa kita tuh juga jadi inspiration tuh bisa loh. Karena kayak beberapa countries yang Jihan datangi atau Jihan baca gitu. Banyak yang sudah, they don't have landfills. Terus bahkan data CO2 mereka tuh rendah banget. So they are filled with O2 or oxygen. Terus aku cuma ngeliat keluar jendela aja sekarang. Gila, polusi banyak banget. Banget, bener. Jadi kemana-mana kita pergi tuh kayak polusi. Terus kemarin Jihan sempet ada visit ke Bantar Gebang. Kasian banget ngeliat orang-orangnya kayak, at least kalaupun mereka homeless, ataupun kalau emang mereka punya, gak punya space, atau gak punya, gak bisa afford bikin rumah yang bagus, tapi at least gak di lokasi yang filled with trash gitu loh. Kayak aku tuh suka kasian sama orang-orang yang kayak gitu. yang unfortunate. Terus juga, for the rest of the people, mungkin di sini yang bisa dibilang punya power, they can buy expensive bikes, they can buy bicycle-bisicle ini. Ya kenapa cuman dibikin jadi kegiatan pagi? Kenapa gak sehari-hari aja dipakai gitu? Kenapa gak dijadikan lifestyle? Kayak gitu sih. Terus mungkin beberapa orang menggerakkan no to plastic gitu. Ya, I'm not lying. Kadang-kadang saya masih menggunakan plastik, karena yang disediakan di, let's say di restoran, atau kayak kemana pun kita pergi, juga bentukannya masih plastik juga. Jadi ya, kita harus menerima yang diberikan, walaupun Gian memang bisa bawa sih, misalnya, water bottle. Tapi, kan gak selamanya apa yang kita beli, water bottle, karena yang diperlukan gitu. Betul, betul. Jadi, entah itu harus mulai dari company, ataukah itu harus dimulai dari community, atau apa, aku juga belum tahu how to look for the solution. Tapi, if I was a president, that's gonna be the first thing I'm gonna work on. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.